Hamas perluas serangan terhadap pasukan Israel melalui laut pada selasa 24 Oktober malam. Mereka mengaku bertanggung jawab atas upaya serangan melalui laut tersebut. Pasukan itu sempat berpura-pura berhasil menerobos wilayah Israel sebelum menyusup. Hal tersebut dilakukan agar sirene peringatan penyusupan terdengar. Lalu akhirnya, militan Palestina itu melakukan penyusupan secara langsung. Hamas berhasil menepi di tiga tempat, yakni Zikim, Karmia dan Netif Haasara. Diketahui, serangan bawah laut ini bukan pertama kalinya dilakukan oleh Hamas. Sejak serangan Sabtu 7 Oktober, Hamas juga lakukan serangan serupa ke Israel Selatan. Militan Hamas tersebut mencoba menyusup melalui laut di pagi hari. Di sisi lain, pasukan pertahanan Israel atau IDF sebut bahwa mereka bunuh puluhan pasukan Hamas di speedboat dan kapal lain. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Jangan lupa untuk hubungan di Indonesia segir jawab yang ditanam pada film Indonesia. Lalu tidak enak! Sampai jumpa di Indonesia! Terima kasih. 1. Sampai jumpa di Indonesia. Bikyi Indonesia. Spe einfach ganti. Sampai jumpa di Indonesia. Pertanya ini Dallas.